Nah, kalau yang ini adalah cikal bakal akar bakau. Inilah yang akan tumbuh menjunur ke air sampai membentuk akar bakau di luar. Bila ke Lagoy, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, jangan lewatkan berwisata di hutan bakau menggunakan kapal. Visata menyusuri hutan bakau sepanjang 10 km ini menjanjikan ketualangan bertemu binatang. Wah, saya jadi penasaran. Binatang apa ya? Nah, sebelum naik kapal, para pengunjung harus memakai pelampung dibantu pemandu. Usai mendapatkan penjelasan dari pemandu, kami siap berketualang. Sengatan sinar matahari membuat pedih di mata. Saat kapal membelah lautan, pemandu kami banyak bercerita tentang hutan bakau. Ternyata, hutan bakau berbuah juga lho. Buahnya berwarna hijau, tapi buah ini tak bisa dimakan. Nah, kalau yang ini adalah cikal bakau akar bakau. Inilah yang akan tumbuh menjulur ke air sampai membentuk akar bakau di lautan. Indah bukan? Tak ada salahnya menjauhi hirup piku kota dengan menyingkir ke tempat yang alami seperti ini. Apalagi, hutan bakau juga berguna bagi kehidupan kita. Hutan bakau ini sangat bermanfaat. Di samping dia bisa menahan abrasi yang disebabkan oleh kapal ataupun disebabkan ombak. Bakau ini melindungi anak-anak ikan dari predator. Juga tempat di mana kehidupan biota laut itu kebanyakan menentaskan telurnya di akar-akar bakau itu sendiri. Nah, lihat. Dudukan bukit kecil di sana. Dulunya tempat itu digunakan untuk membakar akar pohon bakau. Bakaran itu menjadi arang bagi warga sekitar. Karena penasaran, saya meminta Marado mendatangi kundukan tersebut. Kami berdua turun ke hutan. Ternyata, tinggi kundukan itu lebih dari 5 meter. Nah, di lubang inilah akar-akar bakau dimasukkan untuk dibakar menjadi arang. Perjalanan menyusuri hutan bakau kami lanjutkan lagi. Di sana ada kapal-kapal usang. Nah, kalau yang di sana adalah rumah pemberdayaan penduduk lokal. Pengelola wisata Lagoi mendidik penduduknya untuk membuat kerajinan khas untuk dijual. Semakin ke dalam, jalur masuk hutan bakau semakin sempit. Eih, hati-hati. Di bagian atas sering terlihat ular yang sedang tidur. Selain ular, pinatang lain yang bisa ditemui adalah biawan. Untungnya, ukuran mereka tidak begitu besar. Jadi, masih aman bagi pengunjung. Tak terasa, sudah hampir 2 jam perjalanan wisata hutan bakau ini berlalu. Saatnya untuk kembali ke daratan. Hutan bakau selain berfungsi sebagai penahan abrasi laut, bisa juga digunakan sebagai lahan partus kota yang cukup menarik. Natalia Krishna, Elia Swidi, Kulau Buntan, Kekulauan Ria.